Polisi akhirnya mengungkap konten kreator yang memanfaatkan platform TikTok untuk mengemis online dengan cara mandi lumpur dan melibatkan orang tua. Seorang lansia yang jadi pemeran live TikTok mandi lumpur bernama Layar Sari mengaku dirinya tak dipaksa untuk membuat konten tersebut. Layar Sari bahkan bisa sampai melakukan live mandi lumpur selama 2 jam hingga kedinginan. Saat ditemui pada Kamis 19 Januari, Layar Sari mengungkapkan keikut sertaannya adalah inisiatif pribadi. Dirinya bahkan sampai menangis karena sempat tak diperbolehkan. Wanita berusia 55 tahun ini bahkan mengaku bisa melakukan live mandi lumpur selama 2 jam. Dalam live tersebut, dirinya nanti akan mendapatkan saweran berupa gift dari penonton yang nantinya ditukar dengan uang. Dirinya juga kadang memenuhi keinginan penonton yang memberikan instruksi padanya. Layar Sari sendiri mengakui dirinya merasa kedinginan akibat mandi lumpur selama berjam-jam. Namun dirinya mengaku tak masalah dengan hal tersebut. Menurut Layar Sari, uang hasil live lebih menjanjikan ketimbang bercocok tanam di sawah. Layar Sari mengaku pendapatannya bisa mencapai 9 juta rupiah selama mengikuti 9 kali live. Hasil tersebut kemudian dibagi dua dengan pemilik akun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!